Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Mantan anggota DPR RI Anas Urbaningrum resmi menghirup udara bebas pada selasa kemarin. Anas Urbaningrum keluar dari lapas korupsi suka miskin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Anas mendapatkan status cuti menjelang bebas seusai menjalani 8 tahun penjara atas kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bebasnya politisi yang juga mantan anggota DPR RI ini pun disambut ribuan simpatisannya yang hadir di langsung di kawasan lapas. Seusai bebas, Anas melakukan sejumlah kegiatan di kota Bandung di antaranya menyampaikan pidato politik, diskusi, dan buka puasa bersama dengan sejumlah tokoh kemudian melanjutkan perjalanan ke belitar Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!